Peringati hari ulang tahun ke-67 lalu lintas Satlantas Polres Banjar gelar kejuaraan Pola Poli. Turnamen terbuka ini diikuti puluhan peserta dari komunitas Pola Poli dan sejumlah instansi lainnya. Tujuan kegiatannya akan berlangsung dua hari ini untuk meningkatkan tali selaturahmi antar instansi dan komunitas Pola Poli. Dalam rangka memperingati hut ke-67 lalu lintas, sejumlah kegiatan digelar Satlantas Polres Banjar. Hut Lantas yang jatuh pada 22 September mengusung tema Pol Lantas yang presisi, pulih, dan bangkit bersama menuju Indonesia Maju. Salah satunya, kejuaraan Pola Poli yang diikuti 30 tim dari komunitas Pola Poli, TNI, Polri, dan instansi lainnya. Turnamen terbuka ini hanya untuk kaum hawa. Pasalnya, sejumlah turnamen lain bersifat internal dan diikuti peserta laki-laki serta perempuan. Untuk yang mengikuti pertandingan ini ada 30 tim. Pesertanya mulai dari komunitas yang ada di Banjar, TNI, kemudian dari TNI, Polri, dan dari instansi lainnya. Oh, lintas sektoral ya? Iya. Untuk lomba ini kami adakan tujuannya, salah satunya untuk memeriahkan hari ulang tahun lalu lintas, yang ke-67. Kemudian untuk mempererat tali syaraturahmi, seluruh instansi, dan seluruh masyarakat, khususnya di komunitas Poli ini. Kegiatan sosial telah digelar Sat Lantas Polres Banjar beberapa pekan lalu. Selain itu, peringatan hut lantas tahun ini diharapkan masyarakat lebih tertib berlalu lintas untuk menekan angka kecelakaan. Dari Kota Banjar, Sukirman Radar TV melaporkan. Dari Kota Banjar, Sukirman Radar TV melaporkan.